Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dimulai. Silahkan. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silahkan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Imam dan teman-teman. Pada siang hari ini kami dari kompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Anubrahtiri Satrio dan Muti akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Mbak Mawat, terkait pada bagian Finding Patterns in Data itu dijelaskan bahwa terdapat tools untuk memvisualisasikan data, mulai dari yang basic seperti Excel sampai Tableau. Kemudian, menurut kelompok presenter dari kedua tools ini, mana yang lebih cocok untuk praktik bisnis dan bagaimana security yang diberikan dari kedua tools tersebut. Jadi, tentunya kedua tools ini cocok ya Mbak Mawat untuk digunakan dalam praktik bisnis. Namun, apabila kita berbicara mana yang lebih cocok, itu mungkin tergantung dari kebutuhan dan preferensi masing-masing company. Nah, untuk bisnis skala besar, yang biasanya menggunakan big data dan juga memiliki budget yang cukup, udah gitu juga membutuhkan visualisasi data yang sangat bagus, maka dapat menggunakan Tableau. Namun, untuk small scale bisnis gitu, yang nggak terlalu heavy pada data visualization, mungkin bisa menggunakan Excel. Nah, untuk security-nya sendiri, sebenarnya kalau untuk Excel itu lebih lemah daripada Tableau, karena apa namanya, kalau Tableau itu mempunyai beberapa opsi untuk men-secure data company. Semoga menjawab Mbak Mawat, kalau ada teman-teman atau dari Pak Imam, ingin menambahkan. Dari Mbak Mawat, silakan ada respon. Udah jelas, makasih Raya. Makasih Pak Imam. Memang, sebetulnya untuk finding patterns itu tidak harus menggunakan tools yang advanced ya, walaupun memang ada tools yang advanced, yang lebih specialized untuk apa namanya, text. Misalnya, yang saya gunakan itu untuk text analytics, menggunakan text sensor. Tapi sebetulnya dengan R pun, dengan Python juga bisa. Jadi sebetulnya ada banyak tools yang bisa dipakai. Sebetulnya memang, apa namanya, tingkat, mungkin tingkat kerugitan atau bahasa pemrograman. Mungkin bahasa pemrograman yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Kalau untuk R atau Python mungkin membutuhkan basic pemrograman yang cukup tinggi, tapi kalau untuk Lexi Menser, bersama pengalaman saya itu lebih mudah. Memang Lexi Menser itu termasuk yang berbayar ya, jadi trade-off. Jadi yang gratisan biasanya butuh, butuh apa namanya, skill, basic skill pemrograman yang cukup tinggi, sedangkan yang easy, yang user-friendly itu biasanya berbayar. Oke, mungkin bisa, itu saja tambahan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, mungkin lanjut nomor dua pertanyaannya, Salasabila. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah data dalam eksploratory ataupun inferential analysis itu bisa dianggap cukup? Dan seperti apa data yang dianggap kecil ataupun cukup di sini? Nah, sebenarnya pembahasan dataset ini merupakan rasio. Jadi ketika kita membahas sebuah dataset yang lebih kecil, ini rasio dari populasi yang didapatkan. Nah, ketika dataset ini yang dibilang cukup dalam artian, sudah mendapatkan insight dari data populasinya. Nah, sebenarnya kalau membahas tentang analisis ini itu, ketika saya searching-searching lagi, banyak bersinggungan ataupun emang basicnya itu adalah statistik. Jadi, kalau misalnya untuk lebih paham lagi, bagaimana caranya pengambilan sampel, apakah sudah cukup kita untuk mengambil sampel dari populasi yang sudah ada? Karena kan banyaknya beberapa metode pengambilan sampel, ada non-prop, ada random, dan lain-lain. Gitu. Mungkin gimana dari Mbak Salsabila, mungkin ada tanggapan? Berarti cara pengambilan datanya itu sama, kalau misalnya kita pengen riset gitu ya Pak, samplingnya itu ya. Ya, maka sebetulnya big data itu sebenarnya di keuangan itu sudah banyak dipakai. Kalau mencari big data ya, mereka kan menggunakan data saham, data terstruktur ya, sudah, sebetulnya kebanyakan data keuangan itu sudah big data. Memang kadang-kadang masalahnya istilah, misalnya algoritm, kita menggunakannya regresi dasarnya. Jadi, sebetulnya kadang-kadang, apa namanya, kadang-kadang itu sebenarnya hanya konsep lama, tapi dipakai untuk aplikasi yang lebih besar. Menemukan insight, kemudian mengeluarkan rekomendasi. tapi kalau di tulsuri ya, keujung-keujungnya regresi dinier. Tapi, untuk eksploratory, ini yang saya tambahkan ya, untuk eksploratory itu sebetulnya tidak ada jumlah sampel minimalnya. Tapi, yang harus di garis bawahnya adalah saturasinya gitu. Saturasi itu artinya, kalau penambahan satu unit data tidak memberikan tambahan informasi yang signifikan, namanya sudah saturated. Jadi, ketika kita melakukan eksploratory, kemudian kita menambah data, tidak ada informasi baru, yaudah selesai. Kita tidak usah menambah data lagi, karena toh menambah data, tidak menambah temuan. Sedangkan, kalau untuk inferensial, memang itu sampling kan. Jadi, semakin besar sample size-nya, maka semakin besar confidence level-nya biasanya. Walaupun, sebetulnya tidak hanya sample size, tapi bagaimana cara pengambilan sampelnya. Kalau cara pengambilan sampelnya, misalnya, convenience, itu walaupun sample size-nya besar, kalau convenience, itu error-nya cukup tinggi tuh. Karena dia bisa jadi sangat bias, misalnya, ternyata yang diambil hanya laki-laki saja, atau hanya usianya, hanya millennial saja, padahal, betulnya, populasi, bervariasi usianya. Jadi, untuk inferensial, apa namanya, betul, rasio itu penting, jadi rasio sample terhadap populasi, tapi yang tidak kalah penting adalah tentang teknik sampling-nya. Bagaimana pemilihan sample, atau small data set tadi, dari larger data setelah populasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tio. Oke, mungkin membahaskan pojoknya, pertanyaan dari D-Five. Apa yang dilakukan oleh perusahaan, jika hasil data tidak sesuai dengan target market produknya? Nah, sebenarnya, ketika kita menganalisis secara eksploratori, sama halnya, kita melakukan penelitian eksploratori, harus ada penelitian lebih lanjutnya, terhadap insight data yang kita lakukan. Nah, dalam artian, dalam perusahaan, biasanya melakukan analisisnya itu, menggunakan experiment, entah itu menggunakan A-B testing, ataupun melakukan A-B testing, untuk biasanya diaplikasikan dalam pengambilan keputusannya. Nah, dalam New York Times itu pun, insight data, insight data yang kita dapatkan, itu juga terlalu luas ya. Dalam artian, target marketnya, itu adalah perempuan dengan umur di bawah 18 tahun. Nah, terus, seperti apa iklan yang harus ditampilkan kepada mereka, itu belum ada penelitian lebih lanjut. Nah, maka dari itu, kita membuka skop untuk beberapa penelitian lanjutannya, agar bisa meneruskan. terima kasih, Pak. Oke. Gimana dari Artisha? Ada tanggapan? Ya, Pak. Sudah cukup jelas sih. Terima kasih, Satrio. Tapi tentang A-B testing tadi ya, jadi A-B testing itu kan sebenarnya semacam live experiment ya, live field experiment. Jadi, apa namanya, dimanipulasi, jadi ada interface A, ada interface B, kemudian di running selama sekian periode, misalnya satu minggu atau dua minggu, kemudian dilihat perbandingannya antara versi A dan versi B secara live ya, dan setiap dua minggu, setiap periode tersebut dievaluasi, misalnya versi A lebih baik dari versi B. Makanya versi B diganti dengan versi yang lain lagi, dilihat dibandingkan. Di run lagi dua minggu lagi. Mana yang performance? Jadi, berdasarkan matrix tertentu, misalnya conversion, misalnya jumlah click, atau jumlah sales, satu jumlah apapun itu yang menjadi target behavior-nya, mana yang lebih baik? Interface A atau interface B? Jadi, itu running terus-terusan, hingga diperoleh, apa namanya, optimal, interface yang optimal, yang sudah dibandingkan dengan beberapa versi, tetap dia yang selalu perform lebih baik, maka bisa dikatakan, oh iya ini sudah stabil versinya. dan itu memang karena dia sifatnya live dan field, jadi dia harus mencerminkan target market-nya, karena memang dia tidak di manipulasi, jadi apa namanya, memang yang menggunakan itu memang pengguna dari homepage tersebut, jadi memang visitors-nya, cuman jika dirubah-rubah interface-nya, apakah mempengaruhi perilaku dari visitors, misalnya dari sisi subscription, atau dari sisi lama dia browsing, lama dia, atau jumlah artikel yang dia akses, terus yang seperti itu yang ingin kita dibandingkan. Tapi, kalau namanya, apa namanya, exploratory, maka idealnya adalah harus sesuai dengan target market. Kenapa? Karena, ya kalau misalnya yang kita explore, kita lakukan data collection, kubawa wawancara, atau FGD, atau berdasarkan data user review misalnya, tapi yang kita ambil data itu bukan data pengguna, misalnya data pengguna website lain, misalnya data yang lain, yang memang bukan target market kita, ya tidak make sense dong. Hasilnya pasti dia mencerminkan hal yang berbeda. Makanya di sini, walaupun exploratory, jadi kualitatif memang jumlah sampel tidak penting, tapi justru siapa sampelnya itu sangat penting. Jadi, sampling itu juga penting bagi exploratory, tetapi bukan jumlahnya yang penting, tapi pemilihannya, siapanya. kalau, harus saya tekankan lagi, jadi walaupun melalui internet data itu gampang, kita survei nyari responden gampang, tapi kalau samplingnya tidak tepat, maka ada sampling error di situ, hasilnya bisa jadi bias. Dan sekali lagi, kita di garbage in, garbage out. kalau data kualitas yang kita, kalau kualitas responden yang kita ambil, ternyata tidak tepat sasaran, mungkin orang-orang yang tidak qualified untuk menjawab pertanyaan, misalnya dia bukan pengguna, dia, misalnya dia belum pernah mengakses homepage New York Times. Kemudian kita survei tentang kepuasan. Orang kan baru bisa puas kalau sudah pernah mengakses. Nah, di sini jadi ada gap antara karakteristik responden yang seharusnya dan karakteristik responden yang mengisi, sehingga mungkin jadinya mengisinya sembarangan, ada measurementnya jadi berantakan, validitas-reliabilitas itu seringkali jadi penyakit dalam data. Makanya saya selalu stress out kepada mahasiswa lindungan saya. ketika pre-test, mereka kadang-kadang nanya, Pak, boleh nggak saya pre-test sama mahasiswa? Saya tanya, jadi mau pre-test sama teman-teman dia, mahasiswa S1 atau S2, saya tanya, siapa resmenan kamu? Kalau resmenan kamu memang mahasiswa, ya silahkan. Kalau resmenan kamu bukan mahasiswa, atau tidak terbatas pada mahasiswa, jangan dibatasi pada mahasiswa. Anda usahakan, apa namanya, pre-test itu atau, eksploratori ya, itu harus sesuai dengan nanti target marketnya siapa. Ini tuh yang ingin saya tambahkan untuk pertanyaan dari Artisa. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dinda, terkait ketika sudah melakukan analisis secara menyeluruh, dan datanya memang tidak sesuai interpretasi awal, apakah datanya sudah pasti valid, dan bisa langsung dipakai, atau lebih baik diolah secara ulang. Dan apakah ada ukuran bahwa sudah pasti data tersebut valid atau untuk digunakan. Jadi kan, kalau interpretasi awal, sebelum dilakukannya analisis itu, kan sifatnya intuition driven. Berdasarkan intuisi. Yang besar banget peluangnya untuk miss. Karena istilahnya, symptoms itu kan biasanya sama, tapi penyakitnya tuh bisa beda-beda, dan tentunya penanganannya pun juga beda-beda. Kalau memang hasil analisisnya itu, kalau memang hasil analisis yang sifatnya data driven itu beda dengan interpretasi awal, yang dapat dilakukan itu adalah dengan merecek sources-nya, apakah data yang digunakan itu sudah aktual, dan apakah analisis yang dilakukan itu sudah benar. Kalau memang sudah sesuai semuanya, tentunya data itu valid. Sebagian besar perusahaan memang sekarang, kayak contohnya Amazon yang kita bahas kemarin itu, memang menggunakan data driven itu untuk meningkatkan akurasi. Begitu sih, semoga menjawab pertanyaannya, Kak Dinda, kalau ada masukan dari teman lain, atau Pak Imam ingin menyampaikan soal pendapatnya. Silahkan, mungkin saya, Pak Dinda dulu, dari Mbak Dinda, apakah ada masukan? yang menarik. Iya, makasih Raya, sudah jelas sih, memang, yang penting kan untuk mengecek keseluruhan datanya lagi, kalau misalkan sudah aktual, ya, artinya emang itu cuma interpretasi awal aja gitu, yang memang salah gitu, makanya itu suka terjadi interpretasi bias gitu, Oke, artinya kalau misalkan memang sudah aktual, sudah pasti valid ya, harusnya gitu, yang bisa dipakai. Thank you, Raya. Oke, ini dari teman-teman yang lain, silahkan. Ini, ini, ini bukan tidak mungkin yang sering terjadi, tidak hanya bagi marketing, analitik, tapi bagi tesis juga sering terjadi seperti ini, yang, yang, apa namanya, yang mungkin hasil analisisnya ternyata tidak nyambung atau berbeda dengan ekspektasi positif, positif, negatif, dan seperti itu, itu bisa terjadi. Dan memang, apa namanya, ketika itu terjadi, maka langkah pertama adalah mengecek kembali datanya. Karena tadi, analitik itu, atau analisis itu, semuanya, itu input utamanya adalah data, dari which out, sekali lagi, kalau misalnya yang Anda masukkan data yang bermasalah, maka, semuanya pun juga akan bermasalah, makanya, data klinik itu sangat penting. Jadi, jangan terburu-buru menganalisis data, jangan terburu-buru mengolah data, sebelum Anda olah, cek dulu, ada nggak missing value-nya, kemudian bener nggak, pengisiannya, terus ada yang aneh nggak, misalnya, skala likert, 1-7, ternyata ada yang mengisi 10, misalnya, atau ada yang mengisi 9-9-9, bisa terjadi seperti itu, atau, misalnya, ada yang error, misalnya, ketika pengkopian, sering kesini juga, misalnya, keimpor data dari satu software, dari Excel ke SPSS, misalnya, dari Excel ke Israel, ternyata ada, apa namanya, row di bawah yang, yang, yang kosong, tapi dibaca, terisi, sehingga jadinya, itu, it happens, jadi, hal-hal seperti itu terjadi, jadi, selalu, check and recheck tentang data mentahnya, kalau sudah bersih, sudah, sudah, oh itu satu lagi, satu lagi, tentang, ini tadi kualitas data ya, jadi, apa namanya, dari samplingnya, dan dari, ini tadi, kalau kita survey, ini terutama kalau survey, kalau data yang kita pakai, kita survey, kita check, apa namanya, attentionnya gitu, attention, jadi kan ada yang orang isi, tanpa, mungkin ngasal gitu ya, jadi saya selalu, nyarankan mahasiswa saya, untuk menambahkan attention check, untuk, untuk, untuk ngetes, apakah responden, benar-benar, baca, tidak ketika misi, misalnya, jika, jika Anda membaca pernyataan ini, pilih angka 3, kalau dia tidak pilih angka 3, maka dikeluarkan, terus, yang berpola, yang berikutnya, jawaban yang berpola, biasanya, berpola ini rata kanan, rata kiri, jadi rata kanan itu, bukan hal yang bagus, sebetulnya, benar, jika dia rata kanan, artinya, pengukurannya, enggak, enggak cukup sensitif ya, jadi kita, ini ada variasi, penelitian, analitik itu, membutuhkan variasi, ketika datanya, enggak bervariasi, itu konstan, kita enggak butuh sebenarnya, data yang konstan, kita butuh data yang bervariasi, sehingga bisa kita lihat polanya, ketika datanya konstan, tidak ada pola, jadi di sini, kadang, kadang kita data kliening, itu membuang, kadang-kadang membuang, yang konstan, yang konstan, yang enggak ada variasinya, terus yang berikutnya, kalau memang ini, kuantitatif, analisisnya kuantitatif, kita identifikasi outlier, outlier itu maksimal 5%, maksimal 5%, kalau sudah di atas 5%, itu kita sudah enggak boleh, enggak boleh buang outlier lagi, enggak boleh buang outlier lagi, misalnya kita punya data 100, kita buang 5, ya sudah selesai, enggak boleh dibuang lagi, walaupun nasihat outlier, itu artinya memang pentingnya seperti itu, karena kalau kita buang 1, maka kadang-kadang, yang pertamanya bukan outlier, menjadi outlier, itu bisa terjadi, tapi intinya data kliening itu sangat penting, ya enggak bisa, tidak bisa cukup menekankan, bagaimana pentingnya data kliening, karena tadi, tanpa data kliening, ya ketika ada yang bermasalah, maka, secanggih-canggih apapun, analitikanya, percuma gitu, mau pakai logistic regression, mau pakai linear regression, mau pakai SEM, mau pakai regression macam-macam pun, ya enggak ngaruh, karena datanya sudah bermasalah, setelah datanya sudah bersih, baru kita lihat proses olah datanya, benar enggak olah datanya, langkah-langkahnya, mungkin kalau misalnya, kadang-kadang saya, kita melakukan pro business check, pro business check, jadi kadang-kadang, beberapa statistik itu, ada padanannya, mungkin bisa kita bandingkan gitu, misalnya regresi, kita bisa bandingkannya dengan ANOVA misalnya, jadi ANOVA itu bisa, untuk, apa namanya, general linear model, dia bisa menyerupai, jadi kita membandingkan hasil regresinya, sama hasil ANOVA-nya, mirip-mirip enggak, kalau mirip-mirip, artinya konsisten ya, jadi ada robustness di situ, kalau misalnya berbeda, hasil ANOVA sama hasil regresi, walaupun statistiknya berbeda, tetapi karena konsepnya kurang lebih sama, seharusnya arahnya, seharusnya arahnya, konsisten, tapi kalau ketika itu berbeda, pasti itu ada yang salah, entah kesalahan, ada di input-input datanya, atau ketika di pemodelannya, tapi, apa namanya, paling-paling itu menjadi indikator, bahwa ada yang salah dari, mungkin ketabakan saya ya, kalau misalnya kita bermasalah adalah, data yang, jadi ada asumsi yang terlanggar, jadi datanya sudah bersih, tapi datanya misalnya tidak normal, kemudian diolah dengan, diolah dengan statistik yang mengasumsikan distribusi normal, misalnya, itu sangat, sangat rentan, jadi, jadi salah pilih statistik, salah pilih statistik, jadi, datanya dipotomus, ya dan tidak, makanya regresi linear, itu ya pasti, pasti beratakan, jadi, setelah datanya dibersihkan, yang kedua adalah, pemilihan statistiknya, pemilihan analitik, analitikannya, harus sesuai dengan asumsi, misalnya asumsi yang distribusi normal, ya, uji asumsi distribusi normal, kalau tidak normal, ya jangan dipakai, statistik tersebut, mungkin, itu yang bisa dilanjutkan, mungkin silahkan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari Kak Farah, tentang, apa yang paling cocok, untuk melakukan differential analysis, untuk kekurangan terlebihannya, kalau kita akan berhasil dulu, kasus tersebut, differential analysis ini, mungkin, merupakan beberapa, beberapa, beberapa analysis yang, populasinya, tidak dapat dihitung, secara langsung, sampling. Nah, maka, begitu, ketika kita, meng-sampling, sebuah populasi pun, kita, merasakan juga, dari beberapa, dari beberapa, poinnya, yaitu dari, bagaimana cara kita, mengatakan hal-hal-halnya, bagaimana cara kita, mengatakan hipotesisnya. yang harus diperhatikan itu, bagaimana cara menentukan parameternya, dan juga hipotesisnya. salah satu contohnya itu, yang saya cari dari beberapa sumber, itu, misalnya, WHO, saya ingin menentukan, average life long VT, dari satu negara, contohnya, negara India. Nah, maka, dari penelitian tersebut, digunakanlah, parameternya, menggunakan, mean, untuk menentukan sampling, berdasarkan rata-rata umur, yang sesuai, Nah, dalam metode pengaplikasiannya pun, beragam, ada yang menggunakan probability, ada yang menggunakan comparison, ada yang menggunakan correlation, dan juga regresi. Dan tadi, Pak Imam juga sudah sebut, beberapa poin tentang ANOVA, nah, itu adalah salah satu, metode yang digunakan, di inferential analysis. Nah, itu sih, terima kasih. Oke, jadi, bagaimana, mungkin, dari Farah Dibadur, silakan. Oke, iya, makasih, soalnya kayak, lumayan, agak jarang dengar, inferential analysis ini, belum pernah, belum sering aja sih, saya gitu. Makasih buat, tambahannya infonya. Inferential analysis itu, namanya aja yang berbeda ya, tapi sebenarnya itu, relatif sering dipakai, sebenarnya itu survei, jadi analisis dari survei, ada pengujian hipotesis, pemodelan, itu, masuk, pemodelan, ini pemodelan variable, termasuk, inferential analysis. Oh gitu. Memang, kata kuncinya adalah, harus ada hipotesis. Kalau analitika yang lain, bisa jadi, bisa tanpa hipotesis. Exploratory, nggak ada hipotesis. Predictive, bisa jadi, nggak ada hipotesis. Hanya melihat kerennya saja ya, tapi, untuk inferential, karena dia mengambil kesimpulan, dari populasi, menggunakan sampel, maka, harus ada hipotesis. berarti, kayak, semua penelitian yang ada hipotesis, bisa dikategorikan, inferential analysis ya, Iya. Oh gitu. Penelitian penelitian, kayak tesis, tesis ya, tesis itu, karena harus ada hipotesisnya, yang kuantitatif ya, ya, inferential. Oke, makasih Pak, makasih Sateo. Oke, mungkin silahkan, dilanjutkan. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaannya Indira, terkait, predictive analytics, jadi, mungkin, jenis error apa aja sih, yang mungkin terjadi, di analytics, terutama predictive analytics ini, sehingga, nilai prediksinya, di masa depan nanti, atau forecasting itu, bisa berkurang, keakuratannya gitu ya. Kalau menurut, kelompok kami tuh, mungkin ada beberapa hal, yang bisa menjadi alasan error, atau berkurangnya, keakuratannya gitu ya, jadi, yang pertama itu adalah, mungkin data-data yang digunakan, untuk menganalisisnya itu, fragmented, jadi, nggak menggunakan data secara komprehensif, tapi agak fragmented gitu, jadi, penggunaan data secara fragmented itu, akan berpengaruh, signifikan, terhadap, gimana, hasil prediksinya nanti, yang dilakukan oleh peneliti. Terus, yang kedua, karena ini kita bicara, tentang algoritma juga, bicara machine learning juga, jadi, kita kan menggunakan model gitu kan, jadi, kalau kita menggunakan primitive models gitu ya, padahal data yang tersedia itu sebenarnya udah, data yang digunakan itu sudah bagus, sudah, sudah baik gitu ya, sudah lengkap, tapi karena model yang digunakan itu, sudah tertinggal gitu ya, dan mungkin model algoritma itu, tidak di update, itu bisa mengakibatkan berkurangnya keakuratan dari hasil analytics kita gitu. Terus, yang selanjutnya adalah, mungkin balik lagi ke prinsip analisis ini, jadi, sebenarnya mirip kayak prinsipnya SEO gitu kali ya, kalau ini tuh sebenarnya bukan, diibaratkan lomba lari, itu tuh bukan race, tapi maraton gitu, jadi kita menggunakan datanya itu, nggak boleh hanya dalam satu rentang waktu aja, tapi kita harus menggunakan rentang waktu yang cukup panjang, dan tidak bisa mengandalkan pada satu kali penelitian aja, tapi harus berulang-ulang, supaya bisa kita melihat tren yang baik, ke depannya akan gimana. Jadi hasilnya juga akan lebih, bisa membantu keputusan yang lebih strategik untuk ke depannya. Begitu mungkin. Oke, terima kasih. Dari Indira, ada tanggapan? Iya, sebenarnya pertanyaannya mengacu pada ini juga sih, lesson yang sebelumnya ya, ada data handling errors, itu kan ada tiga jenis ya, berarti kemungkinan tiga error itu bisa terjadi ya, untuk dianalisis yang ini. Bisa juga, Dir, yang di data handling gitu ya, data handling error itu. Oke, begitu. Terima kasih. Jadi untuk predictive ini memang kata kuncinya adalah datanya harus time series ya, dia harus berbeda di satu titik waktu, dan bahkan semakin banyak titik waktunya, semakin akurat prediksinya. Artinya kalau kita memprediksi dengan hanya dua titik waktu, bisa jadi tingkat akurasi prediksi, jadi rendah kan, kita hanya tahun ini atau tahun lalu misalnya. Tapi semakin panjang data yang kita punya, misalnya kita punya data 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, mungkin datanya jadi bukan per tahun, tapi per bulan, atau per minggu, semakin banyak titik datanya, maka semakin akurat prediksinya, prediksi analytics kita. Jadi seringkali error yang paling sering umum adalah adalah yang pertama ketika datanya kurang, datanya terlalu pendek, terlalu singkat, kita hanya punya data 3 tahun terakhir, tapi mau memprediksi jauh ke depan ya, agak susah karena data kita hanya terbatas. Yang kedua, yang error yang sering terjadi juga adalah ketika ada missing. Jadi untuk data time series ini memang, karena apalagi di negara berkembang, seperti Indonesia ya, kita ini kendalanya adalah kelengkapan data. Banyak sekali data-data, kita mengumpulkan data, tapi ternyata banyak yang bolong-bolong, banyak yang nggak lengkap, banyak yang nggak akurat, nah itu menjadi error, jadi apalagi kalau misalnya data setahun aja ada bolong-bolongnya, gimana kalau data setahun semakin banyak bolong-bolongnya, nah itu yang menjadi kendala. Jadi kita menggunakan data prediktif, intinya begini, kenapa sih di negara, kayak di Amerika Serikat ya, bisa sangat efisien, jadi penggunaan analytics itu bisa sangat advance, karena mereka ketersediaan datanya tinggi, mereka sangat serius, dengan mengumpulkan data, menyimpan data, menjaga integritas data, sedangkan kita, kita ngumpulin data, nggak kepikiran, kalau dikumpulin, nggak disimpan, atau disimpannya setengah-setengah, kalau disimpan, terus ternyata ada error-errornya, ada yang bolong-bolong segala macam, sehingga ketika kita mau pakai, ya nggak seakurat, di negara yang sudah lebih sadar terhadap, bagaimana data itu bisa menjadi sumber, untuk advantage, apa itu untuk predictive, dan ini juga terjadi ketika pandemi, yang ketika pandemi ya, industri airline itu terpukul masalah prediksinya, sebelum pandemi mereka sudah punya pola, sudah punya kapan, peak season-nya, mereka pricing dari tiket itu sudah sangat terstruktur, karena sudah punya data historis yang sangat panjang, begitu pandemi, tahun 2020, datanya break, jadi data yang sebelum 2020 itu udah nggak relevan lagi di tahun 2020-2021, sehingga mereka kesulitan, menetapkan pricing itu, karena banyak faktornya jadi, jadi ini kondisi istimewa, jadi bukan kondisi as usual ya, sehingga, itu mungkin juga salah satu yang menyulitkan pemodelan untuk predictive adalah ketika ada event yang memang berbeda, seperti misalnya pandemi, dalam dua tahun terakhir ini, nggak bisa disamakan dengan data katakanlah 30 tahun terakhir, data-data penerbangan gitu misalnya, mungkin itu jadi salah satu poin yang harus digarisbawahi, bahwa data prediksa sangat terhentang terhadap event gitu, event seperti pandemi, itu bisa menjadi bias, yang kemudian membuat prediksi, jadi nggak, siapa yang bisa memprediksi pandemi tahun itu, mungkin Bill Gates, tapi apa namanya, dalam banyak kasus, pandemi 2020, 2021, 2022 ini memang mengacaukan banyak analitika, karena tidak ada historisnya, tapi tadi harapnya semakin panjang masa data collection-nya ya, maka akan semakin lebih akurat, itu sih keinginan poin yang bisa saya tambahkan. Oke mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Imam atas insight-nya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas David ya, terkait menurut kelompok presenter, apakah untuk mencapai terbentuknya data pattern, data pattern itu ada batasan jumlahnya, jumlah data gitu. Sebenarnya mungkin untuk batasannya sendiri itu, mungkin nggak ada ya Mas David, jadi semakin banyak data yang digunakan itu, semakin bagus untuk merepresentasikan si patternnya gitu. Jadi misalnya semakin banyak itu, jadi nanti kelihatan gitu, misalkan ada perubahan gitu, atau change itu, change-nya itu drastis atau gradual, atau misalkan untuk menunjukkan korelasi gitu, antara data tersebut. Itu sih mungkin semoga menjawab Mas David, apabila ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke, silahkan Mas David. Mungkin mau ditanggapan. Sudah cukup jelas Pak, terima kasih Mbak Raya. Oke, terima kasih. Jadi memang betul ya, bahwa untuk pola ya, untuk kita mengidentifikasi pola itu, jumlah itu nggak ada batasan. Tapi sebetulnya, sebenarnya jumlah itu bukan, jadi bukan jumlah data yang relevan, tapi variasi dari data. Semakin banyak, semakin besar jumlah data, semakin besar juga variasinya. Dengan variasi itu, bah kita bisa mengidentifikasi pola. Karena kalau tanpa variasi, maka tidak ada pola. Konstan gitu ya, maka nggak ada pola. Tapi ketika ada variasi, dari variasi itu, dari variasi berbagai variable, barulah bisa kita temukan pola, apakah ada pola korelasi, apakah korelasi positif, korelasi negatif, non-linear, dan seterusnya. Baru terlihat polanya, setelah ada cukup variasi dari data. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, mau coba jawab pertanyaannya Mas Dimas. Boleh kata sedikit lagi? Oh ya. Jadi, mas Dimas itu, kurang lebih gimana cara menerjemahkan, unstructured data, yang bentuknya itu gambar nih, terkhusus nih gambar MIM, untuk mendapat insert data tersebut. Jadi, kalau setahu kelompok kita, jadi semua, misalnya gambar gitu ya, itu kan dia sebenarnya disimpan dalam bentuk bits, atau dia tidak memiliki formatnya tersendiri. dia dikatakan unstructured, bukan karena dia nggak punya details data, tapi lebih kepada karena tidak bisa diolah secara langsung, dan tidak bisa kita interpretasikan secara langsung. Jadi, sebenarnya, data-data yang ada di tersimpan dalam bits sebuah gambar itu, itu bisa diolah menggunakan berbagai macam tools yang ada, banyak tools yang bisa dimanfaatkan oleh, para analis untuk mengolah data yang sifatnya unstructured tadi gitu, misalnya ada parse hub, ada juga tools-tools seperti alchemar dan lain sebagainya, itu untuk men-trustrate sebuah gambar, yang details pada gambar tersebut, misalnya warnanya, tulisan yang di dalamnya, untuk menjadi informasi yang pada akhirnya lebih bisa digunakan, secara baik gitu penerjemahan. Mungkin gitu sih Mas Dimas. Bagaimana Mas Dimas? Ada tanggapan untuk apa namanya jawabannya? Terima kasih Mbak Timuti, kelompok presenter. Mohon maaf Pak, ini apakah hanya di saya, tapi suaranya Pak Imam kecil sekali Pak. Terdengar nggak suara saya? Gimana? Iya Pak, tapi kecil sekali sebarangnya. Coba Pak sebentar, sebentar, sebentar. Terdengar nggak sekarang? Lebih jelas Pak. Lalu earphone saya, ya earphone saya bermasalah. Kemarin sempat bermasalah, terus benar lagi, terus bermasalah lagi, nentang mungkin waktunya ganti earphone. Oke. Oke. Gimana tadi Mas Dimas, ada tanggapan? Iya, cukup menjawab sih Pak. Karena memang, apa namanya, kan kita ini di Medsos, pasti hampir semua konten itu audiovisual gitu Pak. Betul, betul, betul. Jadi misalnya ada fenomena tertentu, terus banyak yang merespon itu mengirim gambar atau, ya gambar lah, atau meme gitu kan ya. Nah itu sebagai marketer itu gimana cara menerjemahkan gambar-gambar yang banyak ini, kayak gitu Pak. Oke. Jadi memang betul ya, memang betul, jumlah data yang unstructured itu lebih banyak daripada data yang unstructured di internet gitu. Jadi dari sisi ketersediaan, apa namanya, lebih banyak, apa, gambar, video. Nah tapi, data unstructured itu memang nggak bisa diolah secara langsung. Makanya harus dikuantifisir, atau harus distrukturkan. Nah bagaimana menstrukturkannya, ya kita tergantung ya. Jadi kalau misalnya, misalnya video, kita bisa melihat tentang, apa namanya, misalnya, berapa lama ditonton, misalnya. Jadi kadang-kadang, video itu kan misalnya, ada yang ditonton cuma 5 detik pertama, setelah itu nggak ditonton. jadi ada, jadi detiknya bisa dikuantifisir, bisa diolah gitu. Kemudian, mungkin jumlah like, jumlah share, yang begitu bisa dijadikan, apa namanya, variable, yang kemudian bisa kita modelkan gitu ya. Bisa kita gunakan untuk analitika. Nah, sedangkan kalau gambar, kalau gambar, biasanya, itu analisisnya lebih rumit lagi. Jadi misalnya, sebuah gambar itu, misalnya, apa sih yang menjadi, menjadi highlight-nya gitu, misalnya. Misalnya ada gambar, gambar, apa namanya, gambar pemandangan. Misalnya, terus kemudian, apa sih yang menjadi fokus, dari perbincangan terhadap gambar tersebut. Misalnya, karena bisa jadi, ternyata satu gambar, yang dilihat hanya ujung sebelah kanan atas, yang ternyata ada, ada, apa namanya, sesuatu yang aneh di sini, di gambar itu kan, kan tergantung kan. Jadi, apa namanya, mungkin kita juga bisa mengukur sentimennya, jadi sentimen dari, dari komentar-komentar. Jadi mungkin gambarnya, gambarnya, menjadi stimulus-nya, sedangkan, yang bisa di strukturkan itu juga adalah, respon-nya, reaksinya gitu. Jadi, misalnya memes, memes itu kan, biasanya ada, ada gambarnya, ada text-nya, kemudian setelah itu nanti, apa namanya, mungkin, ada respon terhadap memes. Jadi, jadi, sebenarnya, data yang unstructured itu, bisa diolah, tapi permasalahannya adalah, bagaimana kita menstrukturkan, itu memang tidak mudah sih, tapi, tergantung dari apa, yang menjadi, fokus kita. Kalau kita ingin, ingin melihat, kenapa sih sebuah memes itu, menjadi populer ya, mungkin kita bisa melihat, kita melihat, apa namanya, aspek-aspek apa, yang membuat, memes jadi populer, berdasarkan, elemen-elemen dari memes-nya, dan kita, kita bandingkan dengan, respon, apa, respon, orang yang, menonton, memes tersebut. Mungkin begitu, atau mungkin, Mas Dimas, ada yang mau ditambahkan? Cukup sih Pak, cukup menjawab, terima kasih. ya, terima kasih, kalau gitu mungkin, lanjut ke, Mas Aditya. Oke, mau coba jawab pertanyaannya, Mas Aditya. Jadi, terkait, data, yang unstructured data, tadi gitu ya, terus apakah, berkaitan dengan, kos penyimpanan yang akan dikeluarkan, serta apakah ada tool, untuk mengubah data tadi, menjadi unstructured data. Jadi, emang ternyata, hal ini setelah kita cari lagi, emang menjadi masalah besar, bagi banyak company gitu ya, karena, untuk memanage data itu, ternyata bukan upaya yang gampang, dan juga, karena mereka, tidak semua datanya itu, mereka bisa transit, ke unstructured data, dan mereka tidak bisa melakukan apapun, terhadap data-data unstructured ini, maka pada akhirnya, mereka lebih memilih, untuk, yaudah, diperbesar aja storage, terus-menerus gitu. Jadi, mereka memilih untuk memperbesar storage, dan mengeluarkan biaya, untuk itu. Hanya saja, untuk tools, untuk penyimpanan, meng-extend penyimpanan ini, ternyata lumayan banyak yang tersedia, dengan pricing yang juga, semakin berbeda gitu ya, semakin beragam, tapi yang paling lazim dipakai itu, ada, kayak, berbagai aplikasi, no SQL, tenant relational database, juga yang kita kenal, dengan data lakes, dan data warehouse, itu kayak, integrate.io gitu, terus ada beberapa tools lain, yang biasa digunakan, untuk, meng-extend storage, dari data-data yang mereka punya ini. gitu sih. Jadi, emang ternyata, menjadi sebuah permasalahan, sih bener, untuk terkait cost-nya ini, emang sesuatu yang menjadi masalah juga, bagi perusahaan tersebut. Kalau mereka, ingin mengatasi cost-nya, ya mungkin mereka bisa, mengolah data ini, tapi, tidak semua perusahaan, yang kadang punya, resource yang cukup, untuk mampu, mengolah semua data, dan tidak semua juga, yang mungkin, bisa untuk di-transet, kepada secak-cak data yang benar. Jadi, pada akhirnya, memang harus ada, fungsi penyimpanan data, yang lebih besar lagi. Gitu sih, Mas Adik dan Pak Emang. Oke. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Jadi, kalau untuk penyimpanan, memang itu, susah ya, penyimpanan itu, apa namanya, tapi biasanya perusahaan, tidak, ya, apa ya, kalau sosial media, ya biasanya disimpannya di sosial media, tapi, di, di apa, di ekstraknya ketika dibutuhkan, ya mungkin, misalnya kita, tahun 2020, kita ekstrak mungkin, 2 tahun, 3 tahun terakhir, ya. Sedangkan, bahwa, ada dari tahun 2013, mungkin data-data yang lama, mungkin sudah, nggak terlalu relevan sekarang, gitu. Tapi, ketika perusahaan, secara terus-menerus, misalnya, mengumpulkan data ya, ya pasti itu harus disimpan di suatu tempat ya. Memang, ya tapi teknologi memang berkembang, jadi harapannya, mungkin ada penyimpanan yang dinamik, yang bisa dengan cepat di, akses, ada penyimpanan yang sudah lebih statis, jadi mungkin penyimpanan yang kepanjang, mungkin biayanya lebih rendah, tapi mungkin untuk retrievalnya, biasanya, lebih, lama, gitu. Tapi, paling tidak, untuk data, jadi, apalagi sosial media ya, atau itu data-data di, interaksi, jadi, jadi, recent itu penting. Jadi, mungkin data satu tahun terakhir ini lebih berharga, atau lebih relevan, dibandingkan data mungkin, satu tahun yang lalu. Jadi, dari situ, mungkin bisa dijadikan, apa namanya, cost benefit analysis, apakah kita, ketika kita menyimpan data, biasanya memang data yang disimpan yang, yang, apa, yang baru, yang recent, gitu. Tinggal, budgetnya, apakah menyimpan data setahun terakhir, dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir, atau bagaimana, gitu. sedangkan tadi, untuk mengubah data dari unstructured, menjadi structured, secara otomatis, nah, itu memang, yang setahu saya, yang, yang sudah ada adalah, untuk data text, yang unstructured, bisa distrukturkan, menggunakan, sentiment analysis, setahu saya. Jadi, ada beberapa tools, ada beberapa software, yang memang bisa, menstrukturkan, text, menjadi sebuah, menjadi sebuah data, yang terstruktur, apakah dari sentiment, apakah dari, co-occurrence, jadi, apa, ketika dua, ketika ada dua kata, terjadi, dalam satu unit, text, misalnya, dan itu berulang-ulang, ada polanya, sehingga ada kemiripan, ada tema, ada tema-tema, jadi bisa di, bisa di, di quantificir, begitu. Tapi, sejauh ini, masih berupa text. sedangkan, kalau video, kalau video, mungkin, yang paling bisa diambil, adalah, narasinya. Jadi, misalnya, ada sebuah video, dari video itu, kemudian di convert, diambil, narasinya. Jadi, kalau, setahu saya, di beberapa, di Google, di YouTube ya, di YouTube, video YouTube itu, bisa kita ekstrak, apa, text-nya gitu. Jadi, kadang-kadang, dibuat secara otomatis, apa, mungkin, dengan tingkat akurasi, yang beragam ya. Kalau, kalau bahasa Inggris, lebih akurat, tapi kalau bahasa Indonesia, mungkin agak-agak kurang akurat. Tapi, intinya teknologinya sudah ada, untuk meng-convert, mungkin, narasi video, menjadi text, yang text itu, kemudian bisa diambil, kemudian bisa diolah, menggunakan sentiment analisis, atau menggunakan, tematik analisis, sehingga, bisa diolah, secara, kuantitatif. tetapi, tetapi, tetapi memang, kalau untuk gambarnya, kalau untuk, kalau untuk visualnya, memang agak susah, menstrukturkan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, mungkin bisa lanjut. terima kasih, Pak Imam. Mungkin saya coba lanjut, ke pertanyaannya Ginsi, terkait, untuk mengetahui, consumer satisfaction, terhadap produk, yang ada pada retail, open, ataupun online, teknik collecting data, mana yang paling, efektif. karena kita ada bahas, collecting data, ada tiga metode, ada, facilitated download data, API, sama scrapping web page. Nah, cuman kalau di sini, mungkin kalau menurut kompo kita, web scrapping ini, sudah semakin, ditinggalkan gitu ya, fungsinya, karena masih, beberapa, apalagi dengan semakin meningkatnya, concern to the privacy gitu ya, scrapping ini, semakin ditinggalkan. Terus, kalau facilitated download site, itu kan dia biasanya, menyediakan, data-data yang sifatnya, raw gitu. Jadi, untuk satisfaction, mungkin tidak tepat, untuk menggunakan, si facilitated download site. Cuman untuk, API ini, ternyata, lumayan banyak, sekarang sudah ada tersedia, survei API gitu, jadi dia memfasilitasi, dari bagaimana, sebuah, aplikasi itu, dihubungkan, dengan survei API, jadi, kita bisa, misalnya nih, aplikasi, retailer, IKEA gitu ya, bisa dia menggunakan API, survei API, dari sebuah, provider gitu ya, jadi nanti datanya itu, dihubungkan, dengan data pembelanjaan yang mereka, dan juga nanti, gimana mereka bisa melihat, hasil dari software, yang dilakukan oleh, si survei API tadi, nah itu ternyata, lumayan banyak juga, provider sudah tersedia, untuk, survei API ini, ada, ada alchemer, ada surpicate, alfom, dan lain sebagainya, gitu sih mungkin, ingin, gitu, gimana, mbak, ginsi, ada, tanggapan, enggak sih pak, udah cukup jelas, terkenalai modi, thank you, terkirikan pak imam, oke, jadi memang data collection itu, ya tadi ya, nah kita mau melakukan analytics, tapi kalau kita tidak bisa melakukan data collection, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, dan memang, kalau menurut saya, untuk, untuk mayoritas proses analytics, itu kita membutuhkan akses, akses dari, platformnya, jadi kalau memang kita, bekerja di, bekerja di Facebook, atau misalnya kita bekerja di Tokopedia, misalnya, kita bisa menggunakan datanya Tokopedia, tapi kalau kita, mahasiswa dari luar, tiba-tiba minta izin, pak, saya mau mengakses data Tokopedia, ya, hampir pasti nggak akan dikasih, makanya agak-agak, gampang-gampang susah, untuk melakukan, market analytics dari luar, kalau dari luar, dari luar ya, tanpa akses dari, tanpa akses perusahaan, ya, yang paling mentok ya tadi, kita menggunakan data user review, data web scraping, tapi tadi memang betul, web scraping sekarang jauh lebih ketat, saya ketika saya S3, saya menggunakan web scraping, ketika itu lebih, tahun 2017, 2017, sekitar tahun 2017, itu tidak se-strik sekarang, gitu, kalau sekarang, apa namanya, kebanyakan permissionnya, melarang web scraping, gitu, bahkan, Google, Google saja, yang dia menggunakan, buat untuk crawling, dia ternyata melarang, beberapa, situsnya untuk di-scrape, gitu, jadi, dan tadi, secara etika penelitian, kalau, walaupun kita bisa men-scrape, tapi kalau permissionnya, nggak dapat, artinya kita melanggar, artinya kita, kita melanggar, apa namanya, melanggar, privacy, dari, pemilik website, jadi, tetap nggak bisa kita pakai, datanya, walaupun bisa kita script, katakanlah kita script dengan, dengan, apa namanya, apa, mungkin, kalau parse hub, sudah, 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 sebenarnya, sudah, parse hub, saya dulu pakai, pakainya import.io, tapi import.io sudah, sudah, nggak berhuda, nggak online lagi, sudah, sudah, sudah berhenti beroperasi, tapi intinya, bisa saja, kita mengakali, bagaimana caranya, bisa kita web script, tapi datanya, nggak bisa kita pakai secara, sah, karena itu diperoleh, dengan cara yang, ilegal, kenapa? karena kita, melakukan web scripting, terhadap website, yang tidak mengizinkan web scripting, jadi itu, sangat tricky, jadi, mungkin, kalau misalnya, teman-teman, ada yang mau tesis, menggunakan, data web scripting, hati-hati, cek, cek, website-nya, apakah dia mengizinkan, web scripting, karena kalau tidak, diizinkan, walaupun bisa di scripting, itu, datanya nggak bisa dipakai, itu, itu mungkin, beberapa perhatian ya, jadi, kalau misalnya, mau menggunakan, marketing analytics, yang, yang misalnya data website, makanya, mau nggak mau, kita harus minta permission, dari, pemilik website-nya, misalnya, kita ingin tahu, tentang, visitors, atau data, data, Google Analytics, dari website-nya, PPIM, misalnya, netro, jadi, kita harus minta izin, sama, PPIM, dapat izin, baru kita bisa mengakses, baru bisa kita, menggunakan, apa namanya, analytics, dari, website, PPIM, untuk, untuk, apa namanya, penelitian kita, mungkin itu, yang, yang, sedikit tricky, terkait dengan, data collection-nya, jadi, walaupun dia, tersedia secara online, tapi, kalau nggak dikasih izin, walaupun datanya ada, itu, tetap tidak boleh, kita pakai, mungkin itu, yang bisa saya tambahkan, mungkin bisa lanjut, ke pertanyaannya, Audi, meskipun, untuk nggak tujuan, bukan untuk tujuan komersil, ya Pak ya, ya, meskipun, bukan untuk tujuan komersil, tapi secara etika penelitian, itu, nggak boleh, gitu, karena kita, kecuali kita minta izin, ketika, kecuali kita mendapatkan izin, dari pemilik website, dari pemilik, datanya, ya, makanya, jadi boleh, gitu, jadi, makanya, kemarin, kalau nggak salah, sempat, ada anak MM, ada anak MM, dia pakai data, dari sebuah, aplikasi, kalau nggak salah, ya, tapi dia, nggak punya, nggak punya, permission, dari, dari, dari perusahaannya, jadi, dipermasalahkan, gitu, jadi, dipermasalahkan, sehingga, tapi akhirnya, dia dapat sih, tapi, dia dapat, baru, 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 bisa dulu, setelah, dapat permission, dari, pemilik data, gitu, walaupun mungkin, permissinya, jadinya retrospective, jadi, dia, meminta izin, setelah, dia mengambil data, nggak tahu, gimana cara, dia, dia mengambil datanya, dia mengambil datanya, gitu, oke, 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 mungkin ada lagi, yang, mau ditanyakan, terkait dengan, permission, atau terkait dengan, data collection ini, kalau API, itu artinya, sudah dapat izin, karena itu, ya memang namanya, API ya, kalau, kalau nggak diizinkan, ya nggak, nggak, nggak dibikin API-nya, gitu, jadi, yang paling aman, yang melalui API, kalau web scraping, itu dia tidak melalui API, dia, melalui, apa, aplikasi, eksternal, jadi, kadang-kadang bisa, melanggar, privasi, gitu, oke, terima kasih Pak, oke, itu bisa dilanjutkan, yang, pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan dari, Aldi ya, hmm, bahwa tiga cara, analisis, dari, deskriptif, virtual, sama exploratory, itu, bisa dilakukan secara beruntan, nah, itu, balik lagi ke, skop yang, diambil dari, analisis, yang kita tahu, kalau misalnya, deskriptif, itu kan, berkaitan sama, statistikal, kan itu, itu, total monthly website, yang ada, yang sudah, slide, juga, kalau misalnya, transganalisis, menggunakan, probability, ataupun, hipotesis, itu juga, exploratory, mendapatkan, insight, yang, seterusnya, nanti, bakal di, apa ya, bakal di, atleti, lebih dalam lagi, dengan menggunakan, infansial analysis, ataupun, deskriptif, ataupun, ataupun, kausal, gitu, jadi, mungkin, tiap, tiap, keputusannya, berdasarkan, berdasarkan, urutan, ya mungkin, tergantung, pembahasannya, kembali lagi, kalau misalnya, udah cukup, jelas, tahu, oke, berarti, lebih ke ininya, ke tujuannya, apa, sama skopnya, apa, oke, terima kasih, Satriyo, oke, memang betul ya, bahwa, dari tiga ini, itu, masing-masing, punya fungsi sendiri, masing-masing, jadi, ada pertanyaan tertentu, yang hanya bisa dijawab oleh, deskriptif analisis, ada pertanyaan tertentu, yang hanya bisa dijawab oleh, inferential analysis, ada yang hanya bisa dijawab oleh, exploratory analysis, jadi, tiga-tiganya ini, bisa berdiri sendiri, tidak, tidak harus, berurutan, having said that, jadi, meskipun demikian, dimungkinkan, ada, analitika yang dia, yang dia ingin, menggabungkan, antara, dua, misalnya, descriptive dan inferential, exploratory dan inferential, atau, keadaan, exploratory, inferential, exploratory, yang seperti itu, terjadi, bisa, jadi, dikombinasikan, jadi, misalnya, kita punya, kita punya banyak pertanyaan, ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan, exploratory, ada yang bisa dijawab dengan, descriptive, ada yang bisa dijawab dengan, inferential, maka, kita bisa menggunakan, tiga-tiganya, tinggal, sekuensinya gimana, apakah, paralel, tiga, analitik, penjelan paralel, atau, berurutan, kalau berurutan, bagaimana urutannya, gitu, apa namanya, dan tidak ada pakemnya memang, tidak ada pakemnya, tidak harus, exploratory dulu, baru, inferential, tidak harus, inferential dulu, baru, exploratory, jadi tergantung dari, tujuan penelitian, jadi intinya, analitika itu adalah tools, kita menggunakan toolsnya, tergantung apa tujuan kita, kalau tujuan kita membutuhkan, gergaji, ya kita pake gergaji, tapi kalau gak butuh gergaji, jangan pake gergaji, misalnya, dalam hal ini, analytics, itu adalah toolsnya, apakah dia, tujuannya untuk, mendeskripsikan sesuatu, untuk mengambil kesimpulan, atau menguji hipotesis, atau mengeksplore sebuah, sebuah fenomena, mungkin itu, mungkin bisa, dilanjutkan pertanyaan terakhir, baik, untuk pertanyaan terakhir ini, dari Islah, terkait, menurut kompok P-Center, bagaimana, caranya untuk mengidentifikasi, dan menentukan bahwa, data itu bias, dan apa penyebabnya, nah, interpretation bias ini, disebabkan oleh, adanya, anggapan awal gitu, terkait, apa sih, insight yang, bisa diberikan, sama data itu, jadi, sebelum melakukan, analisis yang menyeluruh, itu, analis itu, udah come up, come to a conclusion gitu, jadi kayak, udah ada, preconceived idea, yang mereka, apa namanya, punya gitu, terkait data tersebut tuh, nanti, mau ngomong apa gitu kan, nah, cara mengidentifikasinya itu, apa namanya, bahwa terjadi bias, pada hasil interpretasi data itu, dapat dilakukan dengan, lakukan recheck sih sebenarnya, untuk melihat, apakah, apa namanya, kesimpulan yang diperoleh itu, bisa merepresen, data, data yang ada, dan sebaliknya, apakah, data itu, bisa men-support, kesimpulan yang ditarik, mungkin, gitu sih. oke, mungkin dari, Nur, ada yang mau, ditanggapi? iya Pak, sudah cukup jelas, penjelasan dari Raya. oke, mungkin itu, untuk, interpretasi bias ya, jadi, mungkin sudah, sudah jelas, mungkin saya, oke, jadi hari ini, gak ada, hari ini, gak ada, case study, ataupun, diskusi jurnal, saya tutup saja, dengan, conclusion untuk, apa namanya, materi, dua minggu ini ya, jadi minggu lalu, dan minggu sekarang, ini adalah, terkait dengan, art of analytics, jadi, di sini, Hartman, menggaris bawahi, bahwa, analitika itu, setengahnya adalah, science, setengahnya adalah, seni, gitu, jadi ada, ada, apa namanya, ada proses, yang mungkin, membutuhkan, intuition, gitu lah, semacam itu, begitu ya, tapi tetap, walaupun, analytics ini, bisa dikatakan, semacam seni, tetapi ada, sistematika, yang harus di, yang harus di, ikuti, jadi diantaranya, sudah dijelaskan, yang minggu lalu, kita mulai dengan, planning, jadi, apa namanya, meskipun, data collection, mungkin dilakukan, terus menerus, tetapi tetap, harus ada upaya planning, harus ada, bagaimana kita, menerjemahkan, bisnis objektif, menjadi marketing objektif, kemudian, menjadi, bagaimana kita, mengumpulkan data, yang dibutuhkan, untuk mengoptimasi, untuk, meningkatkan, pengambilan keputusan, untuk, mencapai, bisnis, dan marketing objektif, jadi, ada, proses, strategiknya, diturunkan, menjadi sebuah planning, bagaimana, kita ingin melakukan, analytics, nah, kemudian, diturunkan lagi, menjadi data collection, tadi sudah dijelaskan, jadi, di minggu ini, menjelaskan mengenai, collection, dan analisis, bahwa, collecting data itu, saat ini, sudah sangat extensive, bisa dilakukan, kapan saja, di mana saja, dan, dengan bentuk, yang berbagai macam, ada unstructured, ada structured, kemudian, yang unstructured pun juga, ada video, ada, ada gambar, ada text, jadi, ada sangat, ada berbagai macam, data yang bisa dikumpulkan, tetapi, tetap, kita mengumpulkan data itu, tidak boleh sembarangan, karena tadi, ada cost dari, ada cost dari, storage-nya, jadi, kita, melakukan data collection itu, kembali kepada planning kita, jadi, apa decision yang ingin kita, optimasi, kemudian, bagaimana, data yang kita collect ini, data yang kita kumpulkan ini, bisa digunakan untuk, memperbaiki, apa namanya, keputusan tersebut, kemudian, setelah kita mengumpulkan data, kita pastikan data kita, memiliki integritas, memiliki validitas, reliability yang baik, karena sekali lagi, garbage in, garbage out, kalau data yang kita input, bermasalah, maka, terjamin outputnya, pasti juga bermasalah, tidak, tidak usah dilihat, analitikanya, metode analisisnya, ketika data, input datanya, banyak errornya, banyak biasnya, maka outputnya pun, juga pasti banyak errornya, banyak biasnya, jadi, langkah pertama, setelah data collection, adalah, data cleaning, kita membersihkan data kita, memastikan, datanya benar, datanya, lengkap, kemudian datanya, apa namanya, memiliki variasi yang cukup, dan seterusnya, baru setelah itu, kita bisa, memulai, analisis, nah, dalam analisis pun juga, ada seninya juga ada, kita, ada berbagai macam, tools, yang bisa kita lakukan untuk, analisis, nah, kita harus memilih, mana tools yang tepat, tergantung dari, kembali, apa tujuan, apa tujuan dari, analitika kita, kalau analitika kita, bertujuan misalnya, untuk memprediksi sesuatu, maka kita, mungkin membutuhkan, predictive analytics, nah, data yang kita butuhkan, adalah data yang siwatnya, time series, jadi, itu berkaitan, antara, tujuan kita apa, planning, kita, kita merencanakan, proses analitikanya, seperti apa, data yang kita kolek, seperti apa, dan analisisnya, kemudian seperti apa, nah, ketika, nah, ketika, pemilihan, dari toolsnya, gak nyambung, dengan datanya, dan dengan tujuannya, maka disitu, sangat besar terjadi, apa namanya, bias, interpretasi bias, jadi, pemilihannya benar pun, masih bisa ada bias, tapi ini, kalau pemilihannya sudah salah, sudah pasti, sangat besar biasnya, dari sisi, apa namanya, pengolahan, dan interpretasi, contoh yang sering saya, yang dikatakan adalah, Anda bisa, merata-rata gender, misalnya, jadi, gender laki-laki satu, perempuan, kosong, misalnya, dirata-rata, rata-rata kelas ini, gendernya, 0,3, misalnya, bisa, keluar rangkanya, tapi, interpretasinya, gak make sense, nonsense, karena, gender itu, gak bisa dirata-rata, laki-laki satu, perempuan kosong, itu hanya simbol, jadi, contoh ya, jadi, ketika kita melakukan analitik, juga jangan sembarangan, jangan sembarangan diregresi, atau sembarangan di, sembarangan data, dilakukan, apa namanya, menggunakan, predictive analytics, misalnya, nah, kita harus mengetahui, apa namanya, jenis data apa yang kita punya, dan kemudian, jenis analitika apa, yang sesuai, dengan, sesuai dengan, kebutuhan, tujuan penelitian kita, dan dengan, data yang, kita miliki, nah, sebetulnya, yang terakhir nih, adalah reporting, gitu, reporting, sebenarnya dibahas di, part 5 ya, tentang, visualisasi data, jadi, gak cukup, mengolah data, jadi, ini sering terjadi, mahasiswa ya, ini, ini sedikit curhat ya, mahasiswa, sangat fokus, di pemodelan, sangat fokus, di data collection, fokus, di data, di data, analisis, setelah itu, ketika bagian, pembahasan, kesimpulan, reporting hasilnya, melempom, jadi, sudah tinggal, cuma tabel-tabel aja, jadi, tidak ada visualisasi, tidak ada storytelling, ini nanti dibahas, nanti di chapter 5 ya, bahwa, setelah Anda melakukan, analisis data, itu gak cukup di situ, kalau Anda hanya jago, analisis data, Anda bukan, seorang analis yang baik, gitu, sederhananya begitu, karena seorang analis yang baik, tidak hanya, jago menganalisis data, tapi juga bisa bagaimana, meng-convert hasil analisis tersebut, menjadi sebuah insight, yang bisa dikomunikasikan, jadi ada komunikasinya, hasil analisis itu, harus dikomunikasikan, kepada pengambil keputusan, reporting, jadi reporting ini penting, Anda bisa membuat infografis, Anda bisa membuat, tabel, bisa membuat, chart, bisa membuat, path diagram, atau apapun itu, tapi perlu, atau bisa dengan narasi, juga bisa ya, tapi intinya, apa namanya, setelah, dilakukan analitika, setelah itu adalah, harus dilaporkan, melaporkan ini, dengan visualisasi, alat bantu, yang mudah dipahami, karena, ya tadi, manusia ini memiliki, keterbatasan, dari sisi pengolahannya, pengolahan data, pemprosesan data, kalau terlalu kompleks, terlalu banyak cacing, terlalu banyak angka, namanya, ini information overload, gak nyambung, jadi harus disederhanakan, mau gak mau, harus disederhanakan, dibuat dalam, versi yang mudah dipahami, dan gak cuman itu, kita buat ceritanya, kita harus ceritanya nih, makanya, seorang data analis, yang baik itu, dia harus pandai bercerita, menceritakan tentang, data yang dia, collect, kemudian temuannya, kemudian bagaimana, temuan ini bisa, contribute terhadap, decision making, itu yang paling penting, jadi, ini nasihat juga, buat saya, dan buat, teman-teman ya, bahwa, ketika nanti tesis, ya, jangan berhenti di analisis, tapi, justru ketika pembahasan, ketika implikasi managerial, ketika implikasi teoritis, kesimpulan, itu kesempatan bagi Anda, untuk mencipt, membuat, sebuah cerita, bahkan cerita yang paling menarik, itu ada di situ, harusnya yang paling exciting, itu ketika membaca pembahasan, wah, seru banget, ditemuannya nih, itu baru, bisa, apa namanya, beresonansi lah, dengan pembacanya ya, tapi kalau, kalau, temuannya hanya, tabel-tabel, terus gak ada, narasi yang jelas, kita gak tau ini maksudnya apa, disuruh terjebakkan sendiri, ya, ya gak akan, ya mungkin, oleh, oleh pengambil keputusan, mungkin ya dilempar aja laporannya, ini apa nih, gak digunanya, itu gak, gak jelas, jadi itu, itu harus digarisbawahi, tapi untuk reporting, memang nanti masuknya, setelah UTS ya, tapi untuk, sebenarnya untuk, yang lebih teoritis, sebenarnya ini, ini yang terakhir, sebetulnya, yang lebih teoritis, sedangkan, sebetulnya, mulai pertemuan minggu depan, tentang search, engine optimization, itu sebenarnya, sudah lebih applied, itu udah masuk ke, apa namanya, aplikasi digital marketing, yang lebih applied, termasuk dengan, Google Analytics, tapi minggu depan, sepertinya, untuk bagian Google Analytics, akan, dijadikan, apa, kuliah tamu, jadi minggu depan, minggu depan, kita akan ada kuliah seperti ini, kelompok, terakhir ya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 2, minggu depan, pertemuan ke 7, tetapi, nanti, malamnya, ketika sesi, malam, itu kuliah tamu, jadi kita akan join dengan, kelas, khusus, jadi nanti disitu, kelas gabungan, nanti ada pembicara tamu, saya belum tahu, siapa pembicara tamunya, karena dari Prof Adi ya, tapi nanti akan membahas, mengenai, Google Analytics, mungkin itu saja, yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan mungkin, sebelum saya tutup, Pak, maaf, oke silahkan, kelas yang nanti gabung, itu di hari Kamis juga ya Pak? Setahu saya iya, Kamis malam, oke, oke, baik Pak. Bentar, saya cek dulu, intinya nanti, akan saya kabari lagi, tentang, link zoomnya, kemudian pembicaranya siapa, nanti akan, dikabarkan oleh, Mas Obi, atau Mas Wisnu ya, tapi nanti akan saya, share ke Anugerah nanti, tentang, kuliah tamunya, tapi intinya, minggu depan, akan ada kuliah tamu, di sesi kelas malam. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau enggak ada, terima kasih banyak, mungkin, kita sudahi dulu, sampai di sini, sampai jumpa, minggu depan, stay safe, stay healthy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.